Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam pencerahan Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada Ragam informasi cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan Bersama saya Arinun Rohmai inilah berita TVMU selengkapnya untuk Anda Intro Mengawali berita pertama pemirsa serangkaian kegiatan menyemarakkan bulan suci Ramadan di gelar Sivitas Akademika UHAMK Mulai dari perlombaan Tilawah, Tavij hingga Kaligrafi Arab Di perhubung kegiatan tersebut UHAMK menggelar tablik menjelang buka puasa bersama mantan ketua umum Muhammadiyah Setelah sukses dengan sejumlah gelaran kegiatan menyemarakan bulan suci Ramadan Yang dikemas dalam gebiah Ramadan 1436 Hijriah bertajuk Gali Potensi, Raih Prestasi di Bulanan Suci ini Sivitas UHAMK menggelar kegiatan ceramah Ramadan yang diisi langsung oleh mantan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah Amin Rais Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Rektor UHAMK Suyadno Raih Prestasi di Bulanan Suci Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita 11 bulan ke depan Amin Dengan ucapkan pas malam mari kita sama-sama membuka acara ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam wawancaranya, Suyadno menyampaikan bahwa program gebiah Ramadan ini digelar sebagai perwujudan dari sukacita mewarnai bulan suci Ramadan Dan menanamkan nilai-nilai yang dianjurkan di bulan Ramadan untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Baik kegiatan yang sifatnya ritual maupun kegiatan yang sifatnya insidental ini kita lakukan Yaitu yang kita beri nama kebiah Ramadan Kebiah Ramadan ini adalah sebagai wahana untuk kita berlatih dalam memanai nilai-nilai Ramadan bagi seluruh keluarga besar UHAMK Mulai dari tingkat pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa, dan seluruh sifitas malah kegiatan-kegiatan Ramadan Dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kepedulian kita, kepekaan kita terhadap nilai-nilai Ramadan untuk kita implementerikan dalam kehidupan kita Sebagai warga perserikatan dan sebagai warga UHAMK untuk mengemban amanah, meberjuang agar kita mampu memberikan kontribusi yang positif bagi kebangsaan, keumatan, dan kenegaraan, serta tegakna Islam bagi Indonesia sekarang ini maupun dunia Sebelum prosesi ceramah tersebut berlangsung, UHAMK juga menggelar prosesi penyerahan hadiah bagi sejumlah pemenang perlombaan kebiah Ramadan yang telah berlangsung sejak 8 Juli kemarin Dalam ceramah yang disampaikan Amin Rais, dirinya menyampaikan rendungan Ramadan dan harapannya untuk UHAMK agar dapat semakin berkembang, kuat, dan besar ke depannya Sedikit rendungan Ramadan ini, dan khusus untuk langkah ini, kita buahkan Ramadan makin mengatakan, makin besar, makin kuat Dan seharga berkata Arab, saudara-saudara yang diperlindungi begini Maka lillahi yanmu, wama lillahi yanu hadimu Jadi apapun yang dibuas mengatakan, Allah semata pasti akan berluin, ekspandir, meluas, melibat, tidaklah menikmati Tapi apapun yang diperlindungan, selain Allah, setelah berlindungan itu akan berlindungan Nah saya, untuk kesubuhan saja, bahwa ini jelas nilai Jadi mengapa terus berkembang, berkembang, berkembang Itu karena nilai Tim TVMU memberitakan dari Jakarta Beralih ke aksi teror pemirsa, aksi teror yang menggunakan bom kembali terjadi Tepatnya pada Kamis malam kemarin, sebuah bom rakitan meledak di pusat perbelanjaan Mall Alam Sutra, Tangerang Selatan Ledakan berkekuatan rendah terjadi di salah satu toilet pria lantai dasar Mall Alam Sutra tersebut Ditengarai tidak memakan korban jiwa Ternyata aksi teror di tanah air tampak belum sepenuhnya dapat dibendung Belum juga hilang dari ingatan tentang serangkaian aksi terorisme di berbagai daerah di tanah air Kali ini aksi pengeboman kembali terjadi, di mana sebuah pusat perbelanjaan menjadi target dari aksi teror tersebut Tepatnya pada pukul 12 siang Kamis lalu, sebuah ledakan terjadi di Mall Alam Sutra, Kelurahan Panungan, Kejabatan Pinang, Kota Tangerang Ledakan itu bersumber dari toilet pria lantai dasar sudut barat pusat perbelanjaan tersebut Informasi yang dihimpun awak TV mu tidak ada korban dalam peristiwa tersebut Akan tetapi aksi teror ini menyebabkan dua ruang toilet rusak Selain itu, di lokasi juga ditemukan untayan kabel-kabel dan serbuk yang menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa bom yang digunakan adalah jenis bom rakitan Terkait hal tersebut, pihak kepolisian menegaskan pihaknya akan segera mengusutuntas aksi terorisme ini dan segera akan melakukan evaluasi terkait pengamanan pusat-pusat perbelanjaan yang ada di tanah air Tim TV mu memberitakan dari Jakarta Pemirsa Kapolri mencurigai aksi peledakan bom rakitan di alam sutra beberapa waktu lalu Identik dengan aksi teror yang dilakukan beberapa orang terduka teroris yang telah ditangkap pada Agustus 2010 silam Yang ditengarai terlibat aktivitas pelatihan teroris di wilayah penggundungan Aceh besar Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrotin Haiti mengungkapkan CCTV menjadi kunci pengungkapan kasus bom di Mall Alam Sutra Pengungkapan kasus ini juga menjadi tantangan untuk Polri Kepolisian mengidentifikasi ada kesamaan bom di Mall Alam Sutra dengan dua temuan di lokasi berbeda Pertama ada kesamaan bahan peledak di Mall Alam Sutra dengan temuan markas pembuat bom di Cibiru, Bandung Kedua ada kesamaan dengan bom di ITC Depok Kesamaan tersebut dapat dilihat dari lokasi yang sama-sama di toilet dan rangkaian bom tersebut Badrotin juga mengaitkan aksi teror tersebut dengan penangkapan lima orang terduka teroris Yang terlibat aktivitas pelatihan teroris di wilayah penggundungan Aceh besar, Agustus 2010 silam Dalam penangkapan itu, Densus 88 anti-teror menyita satu unit mobil yang disiapkan untuk bom mobil 54 butir amunisi, cairan kimia, pupuk urea, potasium, detonator, dan tabung kimia Kesamaan tersebut berguna bagi kepolisian Penyelidik dapat mengetahui kelompok mana yang akan disasar terlebih dahulu Selain itu, pihak kepolisian juga masih mempelajari dan mendalami segala kemungkinan motif dalam peristiwa ledakan bom di Mall Alam Sutra tersebut Termasuk kemungkinan ada kaitannya dengan fatwa ISIS Dimana sebelumnya, jurubicara ISIS Abu Muhammad Al-Badhani mengeluarkan fatwa bagi kelompoknya untuk berjihad di bulan puasa Hal senada disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjenpol Tito Karnavian Yang menyebutkan bahwa kemungkinan ada kaitannya dengan pernyataan dari Abu Muhammad Al-Badhani Jurubicara ISIS yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan paling bagus untuk berjihad Tim TVMU memberitakan dari Jakarta Pemirsa beralih ke informasi arus mudik lebaran memasuki Hamin 7 Lebaran Stasiun Senin Jakarta mulai dipadati pemudik Pemudik kali ini rata-rata tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur Selain itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga meninjau persiapan fisik pemudik khususnya kaum perempuan dan anak-anak Hamin 7 Lebaran, Stasiun Senin Jakarta mulai dipadati pemudik Rata-rata pemudik ini dengan tujuan kereta Jawa Timur Sejumlah warga mengaku sudah mendapatkan libur dari tempatnya bekerja Dan memilih mudik awal agar lama di kampung halamannya Para pemudik mengapresiasi pelayanan kereta api yang terus membaik Surabaya Kenapa Pak lebih awal ini Pak? Mungkin lebih Pemudikannya sudah selesai jadi kita biar nyantai-nyantai dulu Oh gitu Terus ini Pak untuk pelayanan stasiun sendiri seperti apa sih Pak? Lebih baik Lebih baik Untuk mendapatkan tiketnya kemarin susah enggak Pak? Enggak, enggak susah Sebelum Sebelum Kenapa Pak memilih hari ini mudik itu Mas? Kan masih 7 hari Jabotnya tanggal sekian Dari ngantri 3 bulan kemarin, jabot tanggal sekian Dari tanggal 10 ini Untuk pelayanan kereta api sendiri seperti apa Pak sekarang? Sudah jauh, bagus sekarang Sudah bagus ya Enggak, ngumpul-ngumpul kayak Tahun-tahun yang lalu Ini berapa keluarga Pak? Ini berapa keluarga Pak? Ini kakak, ini istri dan saya Ini berpung tujuh kakak, berpung tujuh kakak Oh gitu, ini ke Lamongan? Kelamong semua Mau mudik kepada Pak Pak, kenapa Pak mudik di awal ini Pak Di habis tujuh ya Jangan-jangan cepatnya hari ini Terus, ini untuk pelayanan kereta api sendiri Sekarang ini seperti apa Pak? Ya, nyaman dan berjameng Tahun-tahun kemarin Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise Mengunjungi stasiun Senen Kedatangan Yohana untuk meninjau fasilitas yang digunakan Ibu dan anak untuk mudik di stasiun Pasar Senen Saya mau pastikan mereka dalam keadaan safe Sampai tiba di tempat tujuan Sudah meninjau kemana aja? Baru saja mulai di sini Ya, ada beberapa Saya harus kemana yang tempat Mereka harus hati-hati dengan Beratah yang mereka bawa Mereka hati-hati dengan segitiga ini Mereka buat mereka Keturi dan doa Mereka juga harus berat Semua makanan yang sesuai Dalam penjalanan Sehingga tidak Dan bagi Kau Bapak-bapak Supaya prioritaskan Perempuan-perempuan Dan amat Supaya benar-benar Dan Ramai-ramai Yang akan memiliki Ada instruksi Sebuah Saya Instruksikan kepada para penjalanan Supaya Menamatkan perempuan Dan anak Dan masyarakat Yang akan Berhubungan Jadi yang bisa Dikas Seperti Yang akan Menurut Pasar 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 Musoni Dari Jakarta Pemirsa Sepekan menjelang lebaran harga kebutuhan pokok di Pasar Tebet Jakarta Barat mengalami kenaikan. Lantas bagaimana tanggapan para pedagang terkait kenaikan tersebut berikut tanggapannya. Terus harganya bisa sekarang berapa? Awal puasa sedikit-sedikit masih pasang surut, tapi sekarang sudah 2 minggu ke depan ini sudah naik terus. Sudah cukup lah, cuma harganya agak mahal sekarang. Ya, naik sekitar Rp10.000, ya harganya naik Rp10.000 lah ya. Luar biasa kalau naik sih. Dari harga Rp18.000. Naik jadi sekarang Rp24.000 ya. Ismail Doni Adityo, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa berita menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetap saksikan berita TV-mu. Pemirsa Sivitas Akademika Umsu dan warga pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar buka puasa bersama di bilangan kampus Umsu Medan. Berbuka puasa, Sivitas Akademika Umsu dan warga Muhammadiyah Sumatera Utara berlangsung di kampus Pasca Sarjana Umsu, Sabtu 27 Juni 2015. Berbuka puasa itu dihadiri Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Safiq Mukni, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Utara, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karo, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, dan Kota Medan. Di tengah ribuan undangan yang hadir, tampak pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah di Kota Medan. Berbuka puasa bersama digelar serangkaian dengan dialog perdamaian yang melibatkan tokoh antaragama serta syukuran atas berhasilnya Umsu meraih akreditasi institusi dengan hasil B. Rektor Umsu Agusani mengatakan, berbuka puasa bersama Sivitas Akademika Umsu dan warga Muhammadiyah sebagai bentuk tasyakuran atas berbagai keberhasilan Umsu selama ini. Rektor Umsu Agusani Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Safiq Mukni mengatakan, memberi apresiasi atas keberhasilan Umsu, diharapkan Umsu akan menjadi universitas swasta terbaik di Sumatera. Yang telah ikit dan cekas mengembangkan universitas ini sehingga menjadi universitas swasta yang terkait di Sumatera. Dan saya yakin bahwa semangat yang berdatang bisa mencapai universitas A. Itu semua sangat tergantung pada kemampuan kita untuk mengembangkan anak-anak kita. Dan semangat ia sangat berharap banyak dari kamus kita, pemikiran-pemikiran, dan kegiatan-kegiatan yang sangat kematian. Pemirsa Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh menggelar acara berbuka puasa bersama alumni dan anak panti asuhan. Kegiatan itu sebagai persiapan jelang pelantikan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah. Berbuka puasa bersama Pemuda Muhammadiyah Wilayah Aceh yang berlangsung di Masjid Takwa Banda Aceh merupakan bagian dari kegiatan jelang pelantikan Pemuda Muhammadiyah masa amanah 2015-2019. Menandai kegiatan itu, hadir alumni Pemuda Muhammadiyah Aceh diantaranya adalah mantan ketua Pemuda Muhammadiyah yang sekaligus mantan anggota DPR RI Haji Imam Suja. Sehingga kegiatan ini syarat dengan suasana silaturahim antar generasi alumni Pemuda Muhammadiyah Aceh. Kegiatan lainnya adalah hadirnya anak-anak yatim dari dua panti asuhan Muhammadiyah, yakni panti asuhan Belangcut dan panti asuhan Sibre. Mantan ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh Imam Suja dalam tausiahnya menegaskan agar Pemuda Muhammadiyah berhati-hati dalam menjalankan agenda politik. Untuk itu, Imam Suja meminta agar Pemuda Muhammadiyah menjalankan politik Amar Ma'ruf Nahimungkar. Pemuda Muhammadiyah tantang, Pemuda Muhammadiyah yang masih hidup, ini dibelesekan hidup dan lebih baik juga hidup ya kita masuk ke kantor. Jadi karena hidup kami bersarap oleh orang tua, satu-satunya pemuda Muhammadiyah yang masih hidup dan kedua pemuda Muhammadiyah masih hidup, berbesaran akan pemuda Muhammadiyah kembali kepada dia dikirim. Jangan bermain politik, hadir dan politik api Nanti menanda batas dan menanda suara Bermailah politik amat-amat, moga Ketua Pemuda Muhammadiyah Wilayah Aceh Masa Amanah 2015-2019 Munawarsyah kepada kontributor TV Muaceh Agus Naidi Budaya mengatakan Berbuka puasa bersama ini sebagai agenda awal sebelum digelarnya Pelantikan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Pasca Muktamar Muhammadiyah nanti Pemuda Muhammadiyah Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh Pada hari ini berkesempatan berbuka puasa bersama dengan alumni Pemuda Muhammadiyah Dan anak-anak Pantiasuhan Muhammadiyah yang ada di Pantiasuhan Fungi Belancu dan Pantiasuhan Sibri Kegiatan ini kegiatan awal sebelum pelantikan Insya Allah akan kita rencanakan pasca Muktamar Nanti di Makassar Saya Fulhadi, Agus Naidi Budaya, TV Mu, memberitakan dari Banda Aceh Pemirsa tim Umsu Peduli Sinabung melakukan kunjungan ke beberapa titik pengungsian di Baris Taigi dan Karanjahe Lebih 10 ribu pengungsi kini harus berdiam di bawah tenda pada 10 titik pengungsian Hujan rintik mewarnai berbuka puasa dan makan bersama dan sholat berjamaah ratusan pengungsi di lahan gereja paroki kota Gambanjahe Sebanyak 600 kotak makanan dibagikan untuk mengembirakan pengungsi di baraknya yang dingin Makanan yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara atau Umsu Diberikan sebagai bentuk simpatik Umsu atas penderitaan warga yang berdiam di kaki gunung Sinabung di lokasi pengungsian Dari 10 titik penampungan, tim Umsu Peduli Sinabung mengunjungi dan membagikan makanan berbuka puasa kepada pengungsi muslim yang sedang berpuasa Tim Umsu Peduli Sinabung dipimpin langsung Wakil Rektor Umsu Dr. Arifin Gultom Didampingi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karo, Dr. Nades Erwin Tanjung Pengungsi tampak berdesakan di tenda di tengah di bawah curah dan hawa yang sangat dingin Di tenda lokasi gereja paroki Kaban Jahe, berdiam sekitar 400 pengungsi warga Muhammadiyah yang berasal dari beberapa desa di kaki Sinabung Di tenda inilah, tim Umsu Peduli berbaur untuk berbuka puasa bersama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karo, Dr. Nades Erwin Tanjung, membuka pertemuan dan menjelaskan kedatangan tim Umsu Peduli Sinabung Wakil Rektor 3 Umsu Dr. Arifin Gultom meminta kepada pengungsi yang sedang ditimpa musibah Atas meletusnya Sinabung untuk dapat tetap tabah Nah untuk itu, kita bukalah pertemuan dengan bacaan di basmala Bismillahirrahmanirrahim Wakil Rektor 3 Umsu Dr. Arifin Gultom memberikan sejumlah uang kepada pengungsi Melalui pimpinan Daerah Muhammadiyah Karo untuk dapat dimanfaatkan Kita masih dapat kaksa nangka ibadah puasa di hari 2021 Masih puasa kawan ibu-ibu, anak-anak, anak-anak Masih Terima kasih Di datang ke Medan Sebagai keputusan dari U� Ketas Muhammadiyah Sumat Autara Ingin bergabung dengan Bapak Ibu sekalian Yang kalau dalam bahasa atau mana ditimpa musibah Karena adanya erupsi, kusususnya aku Kalau dapat informasi tadi, kita sudah berada di sini sekitar satu bulan lebih Kita meninggalkan rumah kita, kita meninggalkan pekerjaan kita Kita meninggalkan ladang kita, tempat kita bercotet tanam Tempat kita untuk mencari nafkah Untuk itu seluruhnya tidak ada kata-kata lain yang bisa kami sampaikan Semoga kebaikan kepada Allah SWT ini Bapak, Ibu, anak-anak kami sekalian, tabat, sabar, sekaligus mendoakan Mudah-mudahan semua musibah ini cepat berlalu Dan kita kemudian dapat berbakti kembali kepada kekuatan kita Umsu Peduli yang berlangsung di bulan Ramadan ini merupakan rangkaian program Umsu Peduli untuk Sinabung sebelumnya Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Kaban Jahe, Sumatera Utara Pemirsa sebulan sudah mengungsi di Sinabung di Barat, tapi derita itu tampaknya masih panjang BMKG memprediksi erupsi masih akan berlangsung hingga tahun 2020 Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Surono mengatakan Kondisi erupsi Sinabung diperkirakan masih akan berkelanjutan hingga 5 tahun ke depan atau hingga tahun 2020 mendatang Erupsi yang terjadi hingga saat ini diperkirakan masih 10% dari energi yang dikandung gunung Sinabung Ujar Surono yang populer dipanggil Mbah Rono itu Dengan perakiraan lamanya masa erupsi Sinabung, maka Surono meminta atas pembangunan relokasi penduduk di kaki Sinabung Dapat dipercepat dan dituntaskan Penduduk yang berdiam di radius 5 km dari kaki Sinabung saat ini Diungsikan di 10 titik penampungan yang ada di Kaban Jahe dan Berastagi Erupsi Sinabung terus berlangsung secara berkala dengan memuntahkan lava dan debu dalam jumlah yang cukup besar Debu vulkanik Sinabung sudah mencapai Kota Medan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat Relokasi penduduk ke lokasi yang lebih aman adalah salah satu solusi yang harus dilakukan Bila penduduk tidak ingin dilanda kesusahan Dengan erupsi yang terus berulang, maka penduduk harus terus bertahan di barak pengungsian dalam waktu yang cukup panjang Pemerintah saat ini membuat damarkasi dengan menutup akses penduduk untuk kembali ke lokasi berbahaya Kini TNI melakukan pengawasan yang ekstra ketat di beberapa lokasi zona merah Penduduk masih sering mencoba menerobos lokasi zona merah untuk kembali ke rumah atau areal pertanian mereka Dengan jumlah pengungsi lebih dari 10 ribu jiwa di 10 titik pengungsian merupakan tugas yang cukup berat bagi pemerintah Apalagi pengelolaan pengungsi berlangsung dalam waktu yang cukup panjang Beberapa lembaga sosial telah menerjunkan relawannya untuk membantu penanganan pengungsi Baik dalam bentuk penyediaan bahan makanan, pendampingan, dan bimbingan rohani Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Karo merupakan salah satu lembaga yang aktif mendampingi pengungsi di Kaban Jahe Karena ada sekitar 400 jiwa pengungsi adalah warga Muhammadiyah Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Kaban Jahe, Sumatera Utara Pemisah Berita menarik lainnya akan kami hadirkan setelah judah berikut ini Terima kasih telah menonton! Pemirsa, terima kasih masih bersama kami Pemirsa guna menyemarakkan ibadah Ramadan Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia menggelar siar Quran dan Ramadan pada Sabtu 11 Juli kemarin Bertepat di Auditorium Gedung Da'wah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat Ramadhan Berkah Itulah mungkin yang bisa diungkapkan oleh para muslim dan muslimah Tuna Netra yang penuh semangat ini Keterbatasan mereka bukan menjadi alasan untuk melemahkan diri mengenal Islam Sebaliknya, mereka begitu antusias menebar benih-benih kebaikan untuk sesamanya Dengan giroh keislaman Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Terus melakukan kegiatan untuk mencerdaskan muslim dan muslimah Tuna Netra Dengan mengadakan pelatihan membaca Al-Quran dengan huruf bleler yang dilakukan setiap tahunnya Kali ini kegiatan dilakukan di Gedung Da'wah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat Yang disupport penuh oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Samsudin Terima kasih telah menonton! Semangat mereka untuk belajar membaca Al-Quran begitu luar biasa Suara yang begitu syahduh membacakan lantunan ayat Al-Quran terdengar indah Membawa kedamaian bagi siapa saja yang mendengarnya Tawa, senyum, dan keikhlasan mereka tersirat Seakan mereka tidak memiliki beban bahwa mereka memiliki keterbatasan Ketegaran ini membuat harus siapapun yang melihatnya Seperti mengajarkan kita sebuah makna keikhlasan dan semangat Untuk belajar Al-Quran lebih baik lagi Selain belajar mengaji, mereka juga tangguh dalam berorganisasi Terbukti dengan berdirinya organisasi Islam yang diberi nama Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Dimana Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi yang terus mengawal apapun kegiatan para tunanetra ini Program kegiatan mereka tidak Pada hari ini kita dapat bersilaturahim di tempat ini yang diberi nama Pusat Daqwa Muhammadiyah Pusat Daqwa Muhammadiyah Jalan Metin Raya 62 Jakarta Pusat Bagi saya pribadi dan bagi pimpinan Pusat Muhammadiyah Ini baik secara organisasi dan saudara-saudara semua sebagai anggotanya adalah saudara-saudara kami Seiman dan seislam Oleh karena itu, ingin saya nyatakan pada kesempatan ini Kerjasama antara Ikmi dan Muhammadiyah ini Bersifat permanen Tidak terbatas beberapa kali ini saja Tapi untuk selanjutnya Tentu selama Muhammadiyah masih ada Dan selama Ikmi masih ada Dan kita semua masih berada di dunia ini Dan tidak hanya bersifat permanen Tapi juga bersifat luas Jadi tidak hanya dengan Ikmi DKI Jakarta Tapi juga insya Allah nanti kita jadikan Dengan Ikmi-Idmi di tempat-tempat lain Usai mendengar belajar Inilah antusiasme muslim dan muslimah penyandang Tuna Netra saat belajar mengaji Dengan menggunakan huruf Beller Atau seperti apa kesan mereka Dengan acara belajar mengaji ini berikut tangkapannya Mudah-mudahan mereka bisa belajar Dan nanti bisa dikirim ke daerah-daerah Jadi tidak ada buta huruf lagi Semua itu proses Tapi Alhamdulillah sangat Apalagi kan satu huruf aja bisa jadi satu pahala yang sangat besar Apalagi beberapa huruf Dan memang harus Khususnya Tuna Netra Muslim Indonesia Itu harus bisa membaca Al-Quran Kesannya saya sangat senang sekali dengan acara ini Karena bisa menjalin silatuh rahmi juga bersama teman-teman Lebih kuat lagi ikatannya dengan teman-teman Tuna Netra Untuk menambah ilmu Satu untuk menambah ilmu dan lebih mendekatkan lagi kepada Allah Karena emang tujuan pada diri seorang untuk mengaji itu memang seperti itu Untuk lebih mendapatkan diri Dan lebih dalam ilmu untuk memahami ilmu-ilmu Al-Quran Pemirsa berita mengenai kegiatan Tuna Netra tadi menutup jumpa kita kali ini Saya Arina Nurrohma Besta Kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!